Kami datang dari penjuru Indonesia. Suara kami berbeda-beda. Cerita kami pun tak sama. Aku pengen banget ketemu sama papa kandung aku. Jadi aku mau nyanyi buat opahku, almarhum opahku. Kami adalah saksi keberagaman yang lantang menyuarakan. Kami berbeda, berbeda untuk Indonesia yang luar biasa. Saya udah gak sabar menghadapi musim baru The Voice Indonesia. Karena hampir 8 ribu peserta yang audisi untuk musim ini. Dan itu menunjukkan bahwa antusiasme anak muda Indonesia tidak berkurang. Untuk memberikan warna baru di industri musik Indonesia. Ini yang menarik di The Voice Season ini adalah ada 9 kota audisi baru. Maumere Flores, Jogja, Riau, Gorontalo, Majalengka, Karawang, Cirebon, Indramayo, dan Mataram. Dan yang jelas, ini akan makin membuat The Voice ini, karakter persertanya untuk tahun ini, makin berbeda dengan musim tahun lalu. Ya, tahun lalu hampir ya. Dikit lagi. Tapi emang bener sih, hampir banget kita jadi juara tahun lalu. Tapi tahun ini season baru, semua nafas baru. Kita jaringan dengan adanya genre yang baru juga ya. Kupandang kerli bintang nun jauh di sana. Itu yang bikin kita tambah yakin. Karena makin luas kan genre yang masuk, berarti kita makin punya banyak kesempatan buat dapetin talenta-talenta baru. Gak menurut kemungkinan juga kita bisa dapet penyanyi berjiara dangdut. Benar. Melayu. Karena tersentuh alunan lagu, semerdu kopi dan... Bawandaku pergi saat kau kembali. Ya. Maaf, Coach Arman. Parkirnya kok gak salah? Juara mah bebas. Itu kan musim kemarin. Emang yakin musim ini juara? Harus. Aduh. Makanya. Dukung terus tim Arman. Oke? Saya juara bertahan, tapi ya tetap pasti... Tetap bergairah lah untuk memperlankan juara itu. Pak Arman Maulana, itu yang coachnya The Voice. Itu suami saya kan kebeneran. Pokoknya harus juara lagi. Kalau gak juara season ini, ya awas. Gak bisa pulang. Digembok siya setahun mah. Yang pengen tau aja, sekarang kan ada coach baru nih. Pengen tau supaya coach baru juga macam-macam. Ini ada gue nih, jual utah. Setiap orang pasti berputar. Tersihir oleh pesona Isyana Sarasvati. Lalu? Suara seperti apa yang akan membuat saya berputar? Halo, saya Isyana Sarasvati. Saya adalah coach baru di The Voice Indonesia 2019. Pastinya sebuah tantangan ya untuk menjadi coach The Voice Indonesia yang paling junior. Aduh, tapi semoga dengan pengalaman yang saya punya, ilmu dan wawasan yang saya punya mengenai musik, saya bisa menjadi coach yang terbaik untuk season ini. Nah, pede lah ya untuk melawan coach-coach yang lain. Walaupun mereka semua hebat-hebat banget. Pendapat saya tentang Isyana sebagai coach baru di The Voice Indonesia Indonesia ini, seneng banget. Karena saya tau banget Isyana itu adalah seorang penyanyi, seorang musisi yang sekolahnya itu tinggi banget. Kita juga punya juri yang baru. Bener. Sesama millennials juga, sahabat kita juga sebenernya. Ada Isyana Sarasvati. Ada Isyana Sarasvati. Kalau menurut lo gimana dia ada di sini? Seru sih, karena kan kita juga sudah kenal ya. Jadi harusnya sih tek-tokan ngobrolnya enak. Musim lalu tuh, Saya tuh bener-bener apa ya, emosional banget. Karena ada yang dilamar, ada yang kalau ditanya tentang ibunya nangit. Momen saya ketemu lagi dengan Keisha yang udah bertahun-tahun gak ketemu. Nah, bagaimana dengan tahun ini? Mudah-mudahan saya bisa lebih menahan emosi tapi gak janji. Pokoknya season ini bakal beda banget. Pasti akan penuh rasa baru tapi yang tetap sama. Kita berdua pasti masih tetap kurang ajar. Masa gitu sih? Kita tuh fun tau. Sebenernya yang gak kita kurang ajar tuh cuma coach-coach sebelah doang. Sangat sabaran. Gue emosi kalau liat muka lo. Giliran lo, gue mendingan di Gita Takam Isyana nih. Besok-besok tolong bekalin saya ini dong, lakban di selanjutnya. Mereka tetap ngomong, boleh ya? Saya lakban mulutnya ya. Saya Bachelor of Music from Royal College of London. Oh my goodness. Sama triwayat mojshana. God Man. fuut. besok, banyak pembuka. Aku mulutnya ya. Bangalya. Bangalya itu.